Next stop is Milk & Madu Anak Instagram Anak Instagram banget sih Hehehe Jadi kalau mau hemat makan disini guys 10 absen minum ya Nih dikasih nih 1 gelas, 2 gelas Jangan-jangan nih air kobokan ya Hehehe Masih mencari Kroisan Trena Di Bali Hehehe Ini yang narik guys Ini apa tadi namanya? Golden Polenta Cheese Golden Polenta Cheese And I don't even know what is that I don't know too Yang penting betulnya yang menarik ya Yuk ini Kita coba ya Kita bongkar bagian atasnya Pake tangan aja kali Kayaknya kentang ya Atasnya ada taburan keji Bukan keju Bukan keju Gak tau ini apanya Gak pake bumbunya Gak Gak Ini kayak Krok pistol lewat ya Tegar Gak itu lah Boleh Aku pasti cepat Apa? Kayak kentang kayak Anu ya Beng ακitik Tapi enak Lumayan Pastinya enak Hmm Ini pertama kalinya nih Polenta Cheese rasanya kayak gini guys, bener, pertama kali ini bukannya kamu udah cari tau apa kalau yang tau, gak unang saya mau tau tepung-tepung unang, kalau no hmm, gak tau pasalnya ini cuma tepung gak jadi next is the croissant butter croissant with strawberry jam gimnya raja asal how about the croissant? sama yang kemarin, so-so atau terasa berbeda so-so sih karena mungkin dapatnya bakar raja jadi ya coklat yang bikin enak ya ternyata croissant yang luar biasa belum kita temukan guys ya so-so semualah ya guys nih, ternyata croissant ini menurutku paling enak yang kita coba mungkin kerati poinnya juga berbeda ya kemarin tuh kayak yang keflatkan agak simpen ini dia kayak luas terus eh kok luas apa lagi? terus lapisannya tuh banyak gitu loh, kroso kroso lapisannya kroso kroissant iya kroso kroissant jadi yang bikin enak juga ada rasa mentega-menteganya kurih ya gak perlu warung pulau kelapa gede juga loh guys ternyata ini kita masuk dalam parkirannya nih muter semua tidak ada mobil makasih mbok ini luas sekali luas berarti ya depan sampai belakang semakin dalam biasanya semakin ini semakin epic biasanya semakin epic kan mau coba lihat turun dua disitu ada masih ada tempat? gak disitu kebun oh sini aja berarti ya pinggir disitu aja boleh? sini aja menu book rayuan pulau kelapa hey guys let's cari browsing sendiri lah ya guys ini tebel guys soalnya guys browsing ya di google anda ini bisa turun atau bisa jalan lulus guys wow lulus banget ya pondo tempatnya sama seperti nguni ini lebih agak pricey dikit wow tuh resume nya luas banget loh ini tapi mungkin kok ini ini juga sepi ya ini keren loh ya organic garden pick your own vegetable spice and herbs let our chef cook keren ya mana ada ini daun-daun ini ambil sangat menarik sekali lokasinya attractive very lemai lemai oh ini loh ada jalan ke sana kebunnya itu dari sini kelihatan di belakang ini ada meja-meja cuma memang karena sepi ya kak dibuka semua masih di bagian dalam dulu oh iya ini loh kebunnya kalau mau menutupi lihat kebunku kebunku es kelapa mudanya bener-bener muda nih seluruh kurangnya satu kurang dingin akhirnya datang juga yang diidam-idamkan oleh sang istri iya tempe mendelani dan tahunya ini sangat menarik ya kayak gede mantep gitu guys ini kita makan morenya oke jadi itu ya guys warung kelapa apa pulau kelapa ini khasnya makanan di Indonesia Indonesia berbagai penjuru ya terus tadi dari Jawa dari penyetan kita setengah jaman disini terus mulai aja itu ya rame boleh-boleh datang kesini dan gimana rasa jajananya memuaskan memuaskan sih karena ngidang pengenpol iya pengen makan mendoan tau isinya juga berisi guys kulitnya enak garing-garing yang gak enak ada jamurnya oke guys ini tadi keluar ini bagian depannya belongan ini ini aku tak ambil hati-hati ya ya jalan nah ini guys depannya warung pulau kelapa ya emang sih banyak tadi merasa kelapa doang kelapa muda ketemu ini di tengah jalan watermelon juice sangat menarik ya saya rekam ya mas oh oh di tengah jalan merah selamat menikmati ada-ada aja ini tuh Meguna Artisan Food ya resto gitu guys restonya tapi kita minum jus yang di depannya ini seger ya kayaknya Drilled Watermelon Juice Wow biasanya kelapa ini semangka aku pernah tau kayak di video-video di luar negeri kayaknya Indonesia ini aku baru pertama kali lihat kirakan aku ya menemukan dan bisa membawa kembali guys yeeey levelnya emang gak terlalu besar ya tapi berat juga kita coba ya ini gak bisa berdiri diangkat dong berat nah gitu loh mana rasanya apa beratnya semangkang tapi sensasinya jus bulir-bulirnya sangat berasa guys enak seger memang dingin ya udah ya ini menang di sini dong bebek Johnny parkirannya aja udah luas banget guys minto mesunya juga mega yuk kita lihat ini kita bungkus ya rencananya karena sudah terlalu penuh guys ini untuk agak maleman di belakang ini dalam mandangan sawah juga terlalu lagi kosong yang smoke sama yang crispy ini ya guys area nya itu masih masuk ke dalam sana nah itu sepanjang itu untuk ruang pertemuan kayaknya disini juga kita bisa jalan ke area outdoor lihat sawah-sawah dimana emang sawahnya lagi kosong ya guys sayang sekali dan disana ada patung guys nah seperti itu ya saya agak males jalan guys jadi lihat dari sini aja ini udah kesorean ya kita kalau siang harusnya lebih bagus oke nanti bebeknya kita pesen bebek crispy akan kita coba di hotel good night guys kita akan explore Wakanda di malam hari malam terakhir kita di Bali nih guys wow banyak lampu-lampu ini ya kita coba jalan aja ke sana sambil mengambil foto-foto estetik ya ini keren ya tangganya juga ada yang renang gak ini suasana kolamnya di malam hari itu suasana restoran dan lobbynya ya ada yang makan tuh kayaknya makan malam kita bahkan belum mention terakhir aja oke guys makan terakhir ini dia kalau makan senang atau sedih malam ini sendok sendok dan wala raksasa kita masuk ke atas kafe langsung ini setengah ekor bebek nasi crispy ropuk ini sambalnya ada dua macam ini yang mata-mata ini yang sambal biasa gitu ya lalapan lalapan sayur sate satu sate didit kayak nanggung gitu ya sayamnya udah kulit eh bebek bebeknya ini guys ini adalah bebek johnny johnny ini dulu cuci tangan yaudah cuci tangan oke kita coba ya guys ini dapet setengah ekor ini ini bebek crispy bebek johnny katanya ini yang paling favorit di ubud bebek johnny kan ada bebek crispy ada bebek bagian paha tetep guys kamu mau coba-coba aja iya dong ini lilitnya aku coba ya rasanya ini enak ayam dan karena ini bungkus ya kemungkinan ada pengurangan rasa ya ini lilitnya pedus oh kita coba bebeknya sepotong bebek angsa eh nasi oke bukanya kayak eh banget dimukul sekali lagi ya biasanya biasanya bebek itu kan rasa alat yang limpu oke sambal bawang mulut kunis oke satenya sate ayam yang paling aku ayam jadi gimana setelah kamu coba bebeknya enak pakai sambal sih kalau dia berdiri sendiri kurang kurang kuris kita coba sambal yang biasa ya ini sambal pedes banget enak ini guys gue adalah relain makan sambal nih guys nah ini urapnya enggak pedes yang sambal ini lilit yang lebih pedes malahan jadi tapi oke biasa oke oke aja ya ini enggak sama oke harganya lumayan 120 ribu ya tapi mungkin kalau langsung ya sekali lagi baru kerasa nikmannya kalau ini ya oke oke aja oke see you guys tomorrow for the final vlog of the bali bali semoga besok ada yang bisa di capture juga ya iya ada dong kita mesti makan siang oh iya masih ada makan siang foto-foto mungkin kita ambil beli oleh-oleh juga kalau bagus ya see you guys bye dadah 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 iya 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 iya